Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk semua ketemu lagi dengan saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akutansi biaya berikutnya yaitu di bab tiga berkaitan dengan sistem harga pokok proses yaitu proses kosmetode. Karakteristik sistem harga pokok proses berbeda dengan harga pokok pesanan ya. Di sini berkaitan kalau metode berharga pokok proses itu produknya bersifat homogen, jadi sama. Dan itu sifatnya massal, tidak karena kaitannya dengan pesanan. Satu, kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan mengisi persediaan yang disebut dengan berproduksi massal atau massa. Sehingga apa? Bentuk produknya tidak tergantung pada pembeli dan umumnya bersifat homogen. Karena bukan bergantung pada spesifikasi pemesan, ini berproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan persediaan yang nantinya persediaan itu akan dijual. Yang kedua sifat produksi adalah kontinu, tidak ada putusnya. Jadi kita nanti hanya akan cut off di akhir periode. Di akhir periode produksi tetap berlangsung, cuma nanti akan ada laporan keuangannya untuk menyatakan sampai mana produk itu atau berapa biaya produk itu. Jadi tidak ada putusnya. Nah, kalau tadi kita, kalau sebelumnya kita menyampaikan bahwa metode harga pokok-pokok pesanan itu, kalau produknya selesai kita langsung berhenti. Kalau tidak ada pesanan ya kita tidak berproduksi. Tetapi kalau di sini berbeda, dia akan terus-menerus berproses produksi untuk membuat persediaan yang akan dijual. Kedua, biaya produksi dikumpulkan secara periudik atau per departemen produksi atau pusat biaya atau cost center. Sehingga apa? Bahwa perhitungan total biaya produksi dilakukan tiap akhir periode. Akhir periode itu bisa dihitung atau tergantung kebijakan dengan perusahaan masing-masing. Mau bulan atau triwulan atau semester. Atau bisa juga misalnya pengen lihat per minggu atau per dua minggu. Itu tergantung dengan perusahaannya. Tetapi yang umumnya memang kita mau membuat laporan keuangan itu akhir periodenya tiap bulan. Berarti nanti kita menghitung perhitung, untuk menghitung biaya total produksi itu yang produk masal ya tiap akhir periode di akhir bulan. Yang kedua, biaya per unitnya bagaimana? Adalah dengan membagi total biaya produksi per periode itu. Jadi sebulan itu berapa biaya produksinya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan selama sebulan itu. Misalnya sebulan kita mengeluarkan 20 juta. Ternyata hasil produksinya atau unit yang diproduksi 20 ribu ya tinggal dibagi. 20 juta dibagi 20 ribu unit. Berarti nanti ketemu biaya per unit. Kita nanti di sini ada ciri khas untuk metode harga pokok proses yaitu bahwa ada unit equivalent. Apa itu unit equivalent? Unit equivalent merupakan unit yang disamakan dengan satu-satuan produk selesai untuk kepentingan perhitungan barang dalam proses. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, setiap akhir periode harus kita cut off. Di cut off itu berarti ada barang yang sudah selesai, ada yang belum. Bagaimana untuk menghitung belum itu salah satunya ada unsur unit equivalent. Unit equivalent yaitu apa? Bahwa ada sebagian barang itu selesai, ada sebagian dalam bentuk persediaan dalam proses atau work in process inventory. Bagian yang belum selesai itu diekivalenkan atau diekspresikan dalam sebuah ketentuan yang lebih kecil dari unit selesai. Misalnya unit selesai itu adalah sudah mengkonsumsi semua biaya itu 100 persen, sedangkan kalau barang dalam proses atau work in process itu anggapannya bahwa dia belum 100 persen mengkonsumsi biaya produksi. Selanjutnya bahwa setiap akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi yang dibuat per cost per center. Laporan harga pokok produksi berisi informasi tentang schedule-nya, schedule kuantitas untuk produk yang diproduksi. Satu, jumlah unit yang diproses itu masuk proses berapa? Jumlah unit selesai yang diproduksi berapa unit selesainya? Kemudian ada jumlah unit yang masih dalam proses pada waktu masuk 100 yang sudah jadi itu 80 berarti unit yang masih dalam proses adalah 20 yaitu selisihnya. Berarti belum jadi bahan bakunya masuk 100 yang jadi 80 berarti yang dalam proses masih 20. Pembebanan biaya yang isi pokoknya biasanya tentang apa? Tentang total biaya produksi dalam satu periode berapa? Kemudian kita akan tahu biaya per unit dalam masing-masing jenis biaya. Nanti akan kita pisah berapa biaya per unit untuk bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa dan BOP-nya berapa. Kita nanti akan lihat. Jadi satu unit peredak dalam produk masal itu kita bisa menghitung tuh biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, berapa BOP-nya untuk masing-masing unit. Bukan global, masing-masing unit. Terus kemudian perhitungan biaya yang menyangkut pertanggung jawaban biaya yang telah dikeluarkan, dibebankan serta didistribusikan pada persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Itu nanti semua biaya yang dikeluarkan selama satu bulan atau satu periode itu, bukan hanya untuk produk yang jadi, tetapi juga akan kita alokasikan ke barang dalam proses atau persediaan dalam proses. Keterangan ini berisi apa? Perhitungan ekwivalen, bagaimana cara menghitung. Terus yang kedua adalah perhitungan biaya per unit. Jadi nanti kalau ada ketemu perhitungan ekwivalen, kita akan bisa menemukan berapa biaya per unitnya dari setiap produknya. Yang saya sampaikan di depan tadi, ada biaya per unit biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun BOP. Elemen yang digelangkan dalam BOP terdiri dari biaya produksi selain bahan baku dan biaya bahan penolong juga biaya tenaga kerja, baik yang langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini tidak membedakan tuh biaya langsung dan tidak langsung. Jadi yang dibedakan bahwa BOP itu adalah biaya selain dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, itu semua nanti dimasukkan ke BOP. Di sini kalau bahan dulu yang biaya metode harga pokok pesanan, itu bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung masuk BOP. Kalau di metode harga pokok proses berbeda. Bahan baku dan bahan penolong tetap sebagai di luar BOP, tenaga kerja tidak membedakan mana yang langsung, mana yang tidak intinya biaya tenaga kerja. Selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, semua kita masukkan ke BOP. POB dibebankan itu berdasarkan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jadi berapa selama satu bulan itu berapa, ya itu yang kita bebankan. Pada umumnya barang jadi Departemen 1 menjadi bahan baku Departemen berikutnya sampai dengan barang selesai. Sama dengan proses produksi yang dari metode harga pokok pesanan. Berarti dia akan sama, bahwa barang, kalau lebih dari satu Departemen, Departemen 1 akan menghasilkan output, outputnya itu akan menjadi bahan baku untuk Departemen berikutnya. Perbedaan antara harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Kalau metode harga pokok proses, itulah kita bahwa sifatnya nanti heterogen. Kalau metode harga pokok proses itu homogen, produknya tunggal. Terus kalau untuk biaya-biaya diakumulasi perpesanan. Kalau metode harga pokok proses, biaya-biaya diakumulasi berdasarkan Departemen. Kartu biaya pesanan, yaitu job order cost sheet sebagai dokumen kunci. Kalau di dalam metode harga pokok proses, Departemen produksi report adalah kuncinya. Jadi per Departemennya. Unit cost dihitung berdasarkan kepesanan untuk metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, unit cost dihitung berdasarkan Departemen. Perbandingan, ini bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, masuk dalam proses produk jadi. Terus kemudian dijual. Di sini, untuk metode harga pokok pesanan, bahan baku dimasukkan ke pesanan, job order cost sheet-nya, tenaga kerja langsung, terus overhead. Terus nanti produk jadi dan akhirnya kalau sudah dijual menjadi harga pokok penjualan. Biaya-biaya ditelusuri dan dibebanyakan ke masing-masing pesanan dalam sistem biaya pesanan. Kalau di dalam metode harga pokok proses, bahan baku masuk, tenaga kerja langsung masuk, overhead pabrik masuk. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa bahan baku dan bahan penolong menjadi, dijadikan satu. Tenaga kerja tidak membedakan nanti tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah ini, aliran biaya proses. Nanti Departemen 1 akan menjadi bahan baku Departemen berikutnya. Anda lihat alirannya bahwa nanti kalau biaya bahan baku tenaga kerja BOP di depan kan sudah menjadi, berarti nanti ditransfer ke Departemen 2. Departemen 2 menjadi bahan baku untuk Departemen 2. Nanti jadi di Departemen 2 misalnya ada Departemen 3, berarti nanti di sini akan keluar, ditransfer ke Departemen 3 dan selanjutnya. Kalau Departemennya hanya 2, ya di sini harga pokok. Harga pokok kita masukkan ke produk jadi di sini, terus nanti kalau sudah dijual berubah menjadi HPP di sini. Ini alirannya. Metode harga pokok prosesan memperhitungkan persediaan produk dan produk awal. Bisa nanti lihat bagaimana kalau produk hilang pada awal proses, produk hilang pada akhir proses. Nanti perusahaan itu berproduksi kalau lebih dari satu Departemen, kemungkinan akan terjadi hal-hal tersebut. Nah ini metode harga pokok proses kalau satu Departemen. Contohnya jumlah biaya yang dikeluarkan bulan Februari, PT BIMA mengelah produknya secara massal melalui satu Departemen saja, bulan Februari 2010. Bagaimana informasi bulan Februari 2010 kita lihat? Data biaya produksi kita lihat bahwa dia mengeluarkan bahan baku Rp 5 juta, mengeluarkan biaya bahan penolong itu Rp 7,5 juta, terus kemudian biaya tenaga kerja Rp 11,250 juta, biaya overhead pabrik Rp 16,125 juta. Berarti total biaya produksi selama Februari adalah Rp 39,875 juta. Jumlah produk yang dihasilkan, produk jadinya Rp 2.000 kg, sedangkan untuk barang dalam prosesnya Rp 500, kemungkinan yang dimasukkan ke dalam proses adalah Rp 2.500, yang jadi Rp 2.000, yang masih dalam proses belum jadi adalah Rp 500. Belum jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa asumsinya dia belum 100% menggunakan semua biaya produksinya. Kalau yang Rp 2.000 kg ini, kalau sudah jadi itu berarti dia sudah menggunakan semua biaya produksi. Tetapi kalau yang barang dalam proses itu berarti belum mengkonsumsi semua biayanya. Berarti di sini pasti ada tingkat penyelesaiannya berapa. Oh untuk penggunaan biaya bahan baku sudah 100% digunakan. Biaya bahan penolong sudah 100% digunakan. Sedangkan masih perlu tenaga kerja. Karena apa? Biaya tenaga kerja yang dikonsumsi baru diserap 50%. Terus nanti, maaf, nanti BOP-nya juga ternyata masih ada perlu 70%. Karena apa? Karena yang baru dipakai adalah 30%. Jadi ada persentase pemakaian, persentase tingkat penyelesaian dari setiap beban atau setiap biaya. Ini, data untuk perhitungan harga pokok apa? Bahwa masuk dalam proses asumsinya Rp 2.500, produk jadinya Rp 2.000, produk dalam prosesnya Rp 500. Pertanyaannya, bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode yang belum selesai? Itu yang ditanyakan. Jadi, misalnya tadi menghabiskan total biaya produksi sebulan itu berapa? Berarti nanti harus dibagi. Berapa jumlah harga pokok untuk beban harga pokok produk jadi? Berapa jumlah harga pokok untuk produk masih dalam proses atau belum selesai? Kita harus menghitung unit ekwivalen dan menghitung biaya per unitnya dulu. Tadi totalnya biaya produksi kan Rp 39.875. Nah, unit ekwivalennya, caranya bagaimana kita lihat ini? Ini unit ekwivalen diperoleh dari produk jadinya yaitu Rp 2.000 ditambah produk dalam proses Rp 500 dikalikan tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian tadi kan ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 30%. Itu nanti kita beda-bedakan. Yang biaya bahan baku tadi adalah mengeluarkan biaya Rp 5 juta, unit ekwivalennya kita hitung. Unit ekwivalen untuk bahan baku adalah produk jadinya Rp 2.000 ditambah produk dalam proses Rp 500, dikalingkan tingkat penyelesaiannya tadi 100%, berarti sudah semua terpakai. Maka di sini unit ekwivalennya adalah Rp 2.500. Demikian juga dengan biaya bahan penolong, dia menggunakan Rp 7,5 juta, tingkat penyelesaiannya sudah 100%, berarti kita cari unit ekwivalennya dengan produk jadi Rp 2.000 ditambah produk dalam proses Rp 500, sekalikan 100%, ketemu Rp 2.500. Untuk biaya tenaga kerja Rp 11.250.000, itu tadi tingkat penyelesaiannya baru 50%, berarti apa? Berarti unit ekwivalennya yaitu produk jadinya Rp 2.000 ditambah produk dalam proses Rp 500, dikalikan tingkat penyelesaiannya Rp 50%, berarti benar kalau Rp 2.250.000. Yang terakhir yaitu BOP dengan biaya Rp 16.125.000, dia juga kita hitung unit ekwivalennya produk jadinya Rp 2.000, produk dalam prosesnya yaitu Rp 500, dikalingkan tingkat penyelesaiannya adalah Rp 30%, benar kalau Rp 2.150.000. Setelah ketemu unit ekwivalen, ya kita bagi, biaya bahan baku Rp 5.000 dibagi unit ekwivalennya Rp 2.500.000, berarti biaya per unitnya ada Rp 2.000.000. Biaya bahan penolong Rp 7.500.000 dibagi Rp 2.500.000, berarti menjadi Rp 3.000.000, biaya produksi per unit persatuan. Biaya tenaga kerja Rp 11.250.000 dibagi Rp 2.250.000, berarti Rp 5.000.000, yang terakhir BOP Rp 16.125.000 dibagi Rp 2.150.000, berarti Rp 7.500.000. Setelah itu, biaya produksi persatuan ini kita jumlahkan Rp 17.500.000, inilah biaya produksi per unit. Dengan total biaya yang kita keluarkan sebulan Rp 39.875.000, ternyata biaya produksi persatuan adalah Rp 17.500.000. Terus kita ngitung, berapa sih sebenarnya untuk harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Produk jadi tadi kan Rp 2.000.000, kalikan per unitnya Rp 17.500.000, berarti Rp 35.000.000. Sedangkan produk yang belum jadi atau masih dalam proses, itu bahwa biaya bahan bakunya tadi kan dia sudah dipakai diserap 100%. 100%, padahal 100% barang dalam prosesnya Rp 500.000.000, per unitnya untuk biaya bahan baku tadi adalah Rp 2.000.000.000, berarti di sini adalah Rp 1.000.000.000. Bahan penolong juga demikian sama, 100% tingkat penyelesaiannya, barang dalam prosesnya Rp 500.000.000, dikalikan biaya per unitnya adalah Rp 3.000.000, berarti Rp 1.500.000.000.000. Tenaga kerja tingkat penyelesaiannya 50%, barang dalam prosesnya Rp 500.000.000, dikalikan biaya per unitnya Rp 5.000.000.000, berarti Rp 1.250.000.000.000. BOP juga demikian, overhead pabriknya tingkat penyelesaian 30%, unit dalam prosesnya Rp 500.000.000, per unitnya biaya untuk overhead pabrik adalah Rp 7.500.000.000, maka di sini Rp 1.125.000.000.000.000. Jadi kita jumlahkan Rp 4.875.000.000, itulah yang menjadi harga pokok persediaan dalam proses. Kalau harga pokok produk jadi dan harga pokok persediaan dalam proses itu kita jumlahkan, pasti menjadi total biaya produksi untuk bulan Februari itu. Jadi hanya di-split saja, berapa sih alokasi untuk sebenarnya berapa realnya untuk harga pokok produk jadinya, biayanya berapa, harga pokok persediaan dalam prosesnya berapa. Ini akhirnya ketemu, totalnya Rp 39.875.000.000, terdiri dari produk jadi Rp 35.000.000.000 dan barang dalam proses Rp 4.875.000.000. Jadi biaya produksi nanti Anda cermati sendiri, ini masuk dalam proses berapa, ini terus nanti total biaya per kilonya berapa, ini biaya per unit, ketemu biaya per unit, total biaya per unit, terus nanti ketemu ini. Ini Rp 35.000.000.000 itu dan sebagai produk jadi Rp 4.875.000.000 sebagai harga pokok produk dalam proses, totalnya Rp 39.875.000.000. Selanjutnya jurnalnya hampir sama dengan tadi, cuma nanti Anda lihat rekening-rekening apa saja yang harus kita kenal dalam biaya produksi yang metode harga pokok proses. Sebenarnya hampir sama, nanti kita cermati. Jadi, apa kalau pada waktu mencatat pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, pemakaian tenaga kerja, mencatat BOP, seperti apa, Anda lihat sendiri di sini. Sudah saya sajikan. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang, demikian. Ini berasal dari mana produk jadinya Rp 35.000.000.000, barang dalam proses BDP-nya yang sudah hilang Rp 4.000.000.000, diperoleh dari mana produk jadi kalikan biaya per unit, pasti nanti ketemu ini. Produk jadinya Rp 2.000.000.000, biaya per unitnya Anda lihat, biaya per unit bahan baku berapa, biaya per unit bahan penolong berapa, biaya per unit tenaga kerjanya berapa, dan overhead pabriknya berapa, nanti ketemu Rp 35.000.000.000.000 ini. Terus yang Rp 48.000.000.000, kita lihat yang seperti tadi, cara mencarinya. Ini juga nanti bagaimana kalau metode harga pokok proses itu lebih dari satu departemen, seperti awal tadi bahwa departemen sebelumnya menjadi bahan baku, Departemen berikutnya. Berikut ini adalah jumlah yang dikeluarkan bulan Februari mengulah produknya melalui A dan B. Departemen A dan Departemen B. Masuk dalam proses 35, ditransfer ke B 30. Jadi 30 juta ini, eh 30 ribu kilo ini menjadi barang jadi di Departemen A24, berarti benar sisanya 6 ribu. 24 ribu dengan 6 ribu kan 30 ribu. Berarti kalau di sini, di Departemen A itu pasti barang dalam prosesnya 5 ribu. Dikeluarkan selama Departemen A mengeluarkan 70, 155 ribu dan 248. Kalau Departemen B, 270 dan 405. Tingkat penyelesaiannya di sini bahan bakunya 100 persen, biaya konversi itu yang dimaksud di sini biaya konversi yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Terus Departemen B sudah tidak mengeluarkan bahan baku, semua sudah terkonsumsi, biaya konversinya saja yang tingkat penyelesaiannya adalah 50 persen. Nanti dikerjakan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Sama ya? Sama, nanti tinggal berapa produksi untuk di Departemen A dan di Departemen B. Bisa Anda lihat sendiri di laporan biaya produksinya. Sama. Untuk jurnalnya juga sama dan lain sebagainya. Ini untuk B. Untuk B sama berapa overhead terus seperti itu. Cari yang penting kalau di metode harga pokok proses itu adalah apa? Bahwa Anda harus tahu unit equivalentnya. Unit equivalent, terus berapa tingkat penyelesaiannya. Berarti itu yang penting kuncinya di situ. Terus nanti ketemu biaya per unitnya. Biaya per unit yang di-split ke bahan baku, ke overhead, ke biaya tenaga kerja. Ini untuk perhitungan kaitannya dengan perhitungan harga pokok. Sama, hampir sama dengan tadi. Terus ditambah dengan nanti ada jurnalnya. Bisa Anda lihat sendiri nanti di itu. Demikian untuk metode harga pokok proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!